Intro Shalom salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita Yang selalu memberkati kita dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Habakuk Pasal yang ketiga Sekali lagi Habakuk Pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan ayat 17 Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kabing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembus sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan Dan sejak pandemi ini atau corona ini melanda dunia dan melanda Indonesia Banyak orang yang terkena dampaknya Sampai hari ini dalam catatan saya, sekali lagi sampai hari ini dalam catatan saya sebagai seorang hamba Tuhan Sudah ada 18 orang yang konseling kemudian mengatakan berpikir, mereka berpikir, mereka mengatakan kepada saya Mereka berpikir untuk bunuh diri 18 orang, Saudara Sejak awal corona melanda Indonesia, dunia sampai hari ini Dalam catatan saya, sudah ada 18 orang yang berpikir untuk bunuh diri Dan saya kasih tau kepada Saudara, dulu ketika saya banyak melayani youth Atau anak muda dan remaja Beberapa di antara mereka juga Ketika mereka konseling Mereka berpikir untuk bunuh diri Tapi karena mereka masih remaja, masih orang muda yang belum berpengalaman Kadang-kadang stres dalam keluarga Karena masalah dengan orang tua Atau dengan pasangan mereka Ya cinta monyet, kayak gitu Mereka berpikir untuk bunuh diri Tapi karena mereka masih terlalu kecil, belum punya banyak pengalaman Dan kadang juga Yang konseling sama saya waktu itu ya Ibu-ibu berputus asa dengan keadaan keluarga dan lain sebagainya Tetapi Saudara, di keadaan ini Dari 18 orang yang saya katakan tadi kepada Saudara Yang konseling, kemudian sharing ya Kemudian mereka berpikir untuk bunuh diri Saya kasih tau kepada Saudara, semua itu laki-laki Dan semua telah menikah Mereka semua telah menikah Dan tekanan ini Pekerjaan mereka Di keluarga mereka Dan tekanan ini cukup lama Selama berbulan-bulan menekan mereka Sehingga Mereka berpikir untuk Bunuh diri sebagai salah satu jalan keluar Menghadapi Persoalan hari ini Itu laki-laki semua Saudara Orang-orang profesional Ada di antaranya saya kenal Sebagai orang yang sangat percaya diri Sampai ada di antara mereka yang mengatakan kepada saya Bahwa mereka baru memahami Dulu mereka pikir Orang itu kok begitu bodoh ya Kalau mungkin Saudara pernah membaca Dalam beberapa hal Pernah kejadian beberapa kasus Ada seorang kepala keluarga Seorang suami Dia membunuh keluarganya Istri, anak-anaknya Dan akhirnya dia bunuh dirinya sendiri Karena mengalami tekanan Itu ada beberapa kali kejadian semacam itu Saudara, baik di Indonesia maupun di luar Dan orang ini bilang Salah satu orang yang Telepon saya bilang begini Dulu dia menganggap itu hal yang bodoh Tapi di dalam keadaan ini Dia bilang begini sama saya Saya baru mengerti pak Mungkin mereka Saya merasakan Apa yang mungkin mereka rasakan Sehingga mereka mengambil langkah seperti itu Dia pernah bilang sama saya Beberapa orang di antara mereka Mereka bilang begini Saya pun pernah berpikir Untuk melakukan hal yang demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Jujur aja Saudara Selama dalam pelayanan saya Baru kali ini Saya melayani orang Pria Yang 18 orang Selama corona ini Yang 18 orang Mereka itu orang semua profesional Semua orang bekerja dengan hebat pada masanya Mereka tidak menyangkakan ada peristiwa semacam ini Karena tekanan ekonomi Dan mereka akan merasa tidak bisa bergerak Di pekerjaan Mereka harus ada yang dirumahkan Dari pemotongan gaji akhirnya dirumahkan Dan lain sebagainya Dan di sektor lain pun mereka merasa mereka tidak bergerak Buntu idenya Mereka mencoba dan tidak bisa Sedangkan diberkati Tuhan Tapi saya bersyukur Mereka menghubungi hamba-hamba Tuhan Termasuk saya Kemudian sharing Dan kami berbagi Salah satu ayat yang saya berikan kepada mereka Salah satu ayat yang saya berikan kepada mereka Hari-hari ketika mereka menceritakan Apa yang ada Saya sih sebenarnya Lebih banyak mendengar Apa yang mereka alami Dan salah satu ayat yang saya berikan kepada mereka Habakuk pasal yang ketiga Ayat yang ke-17 Sampai ayat yang ke-18 Sekalipun pohon arah tidak berbunga Sedara Kalau Satu pohon Yang akan menghasilkan bunga Biasanya ditandai dengan berbunga dulu Seperti kalau di Indonesia Pohon mangga ya misalnya ya Kalau di Israel dikatakan disini Sekalipun pohon arah tidak berbunga Berarti gini sedara Kalau pohon itu tidak berbunga Padahal sudah pada hampir musimnya untuk berbuah Berarti pohon itu tidak akan berbuah Tidak berbunga Berarti pada masa itu Musim itu Pohon ini tidak akan menghasilkan buah Ini kata Habakuk Pohon anggur tidak berbuah Sedara Anggur adalah satu kebutuhan Yang sangat mendasar Bagi orang Israel pada waktu itu Dan umumnya Para raja Para pembesar Punya kebun anggur sendiri Dan disini katakan Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon say itu mengecewakan Ada hasil tapi mengecewakan Hari-hari ini pun Sudara menghadapi kenyataan semacam ini Tidak ada tanda-tanda ekonomi yang lebih baik Dan apa yang sudara kerjakan Ada yang tidak menghasilkan Atau sudara mencoba lagi Menghasilkan Tetapi tidak sesuai dengan harapan Itu yang dikatakan begini sudara Hasil pohon say itu pun mengecewakan Jadi ada hasilnya Tapi mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan bahan makanan Sudara lihat Sampai saat akhirnya bilang gini Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembus sapi dalam kandang Berarti sudara Pada masa ini Yang digambarkan oleh Habakuk Tidak ada hasil apa-apa Mungkin seperti hari ini Tidak ada hasil apa-apa Sudara telah berusaha Sudara telah mencoba Dan seakan-akan semua jalan tertutup Tapi sudara lihat Apa yang dikatakan oleh Habakuk disini Sudara Dia katakan begini sudara Di etik ke-18 Namun Oke Di atas semuanya itu Di atas sudara mungkin sedang kecewa hari ini Sudara sedang melihat seperti Tidak ada tanda pertolongan Semua hasil mengecewakan Sudara tahu Habakuk bilang apa disini Namun aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Sudara Biasanya Orang kalau bersorak-sorak Itu sebagai tanda misalnya Habis perang Dan sudara menang Sudara akan bersorak-sorak Nah Habakuk mengatakan begini Sekalipun keadaan Tidak memenangkan sebuah pertempuran Tidak ada perayaan yang hebat Justru keadaan Keadaan sedang tidak baik Habakuk bilang begini Aku akan bersorak-sorak Sekali lagi sudara Sorak-sorak Biasanya itu akan dilakukan oleh orang Israel Ketika mereka memenangkan sebuah pertempuran Atau ada sesuatu yang besar yang mereka dapatkan Tapi ketika bahkan Ketika hasil mengecewakan Tidak ada alasan Untuk sudara bersorak-sorak Habakuk ambil keputusan yang sangat luar biasa Dia bilang gini Tapi aku akan bersorak-sorak Di tengah-tengah keadaan seperti ini Habakuk ingin menggembarkan Dia akan bersorak-sorak Bukan berarti kalau sudara bersorak-sorak Di dalam keadaan semacam ini Sudara mengabaikan Menihilkan keadaan yang ada Menganggap keadaan ini sempurna Tidak sudara Tidak Semuanya ini sedang gak baik Tapi Habakuk bilang begini sudara Habakuk bilang begini Aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Orang yang ada di dalam Tuhan Sekalipun keadaan yang sedang tidak baik Anda akan mampu bersorak-sorak Apapun yang sedang terjadi Di dalam kehidupan sudara Dan beria-ria Di dalam Tuhan Yang menyelamatkan aku Sudara saya ingin mengatakan kepada sudara Di tengah-tengah keadaan semacam ini Kalau sudara berambil Ambil keputusan Untuk bersorak Terman Tuhan katakan begini sudara Hati yang gembira adalah obat Amin Sudara Jadi di tengah-tengah Keadaan semacam ini Kalau hati sudara gembira Itu keadaan Mungkin keadaan tidak berubah Tapi hati sudara gembira Kalau hati sudara gembira Sekalipun keadaan sedang sangat mengecewakan Sudara akan memandang keadaan dengan kacamata yang lain Saya kasih gambaran kepada sudara Coba sudara sedang bersedih Kemudian sudara lihat wajah anda di depan kaca Ya Coba Coba sudara lihat nanti Itu gak Gak enak dilihat Tapi sudara tahu Ferman Tuhan katakan Hati yang gembira adalah obat Dan sudara tahu Ferman Tuhan juga mengatakan Bahwa dari hati Itu terpancar kehidupan Jadi kalau hati kita bergembira Di dalam kehidupan kita Akan terpancar sesuatu yang gembira Sudara sedih Putus asa Tidak akan mengubah apa-apa Tapi hati yang gembira Mungkin tidak akan mengubah apa-apa Tapi Ferman Tuhan bilang gini Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan Yang karena Tuhan akan menyelamatkan aku Sudara di tengah-tengah keadaan apapun Kalau sudara sudah berusaha Dan sudara tidak bisa Tapi saya percaya Di tengah-tengah keadaan apapun Tuhan menyelamatkan sudara Dan sudara dari 18 orang yang saya ceritakan tadi Semua itu bertanya kepada saya Pak Nixen Pak Nixen Pak Nixen terkena dampaknya enggak? Saya bilang saya pun terkena dampaknya Saya tidak bisa berkeliling untuk kotbah Yang saya tahu selama ini Saya diberkati Tuhan dengan cara saya kotbah Ya di gereja-gereja Kemudian saya dapat berkat dari sana Tapi selama sekarang Selama ini Tidak bisa kemana-mana Terus apa yang Pak Nixen lakukan? Saya sempat berpikir Saya bilang untuk bekerja Untuk melakukan sesuatu Dan lain sebagainya Tapi ketika saya berdoa dengan para pendoa Mereka bilang Mengatakan kepada saya Pak Nixen Pak Nixen dipanggil bukan untuk itu Mungkin ada orang Dia juga pester Dan dia sambil bekerja mungkin Tapi pada pendoa saya bilang begini sama saya Pak Nixen enggak dipanggil untuk itu Dan terus Mereka tanya sama saya Terus apa yang pester lakukan? Saya bilang begini Dengan pendoa Sudara Pendoa Saya pernah sudah cerita ini kepada sudara Dulu berdoa sehari untuk 40 orang Sekarang sudara sejak kejadian ini Berdoa Pendoa Berdoa untuk 120 orang Jadi kami meningkatkan kemampuan kami Karena sudara tahu Saya tidak bisa melakukan apa-apa Saya berusaha Tapi ada orang yang mau bantu Kalau saya melakukan sesuatu Dan sudara tahu Bagaimana Tuhan memberkati kami Sampai hari ini pun Saya ingin katakan kepada sudara Tuhan memberkati kami Ketika saya mengambil keputusan Saya tidak akan berputus asa Saya akan bersuka cita Karena hati yang gembira adalah obat Dan kalau hati gembira bersuka cita Itu terpancar kehidupan Bukan kehilangan Sekalipun kita sedang kehilangan Tapi kalau ada hati yang bergembira Akan ada suka cita di sana Dan saya ingin katakan kepada sudara Ada saatnya sudara Kita melihat keadaan Dan keadaan mempengaruhi kita Tapi sudara sampai hari ini Saya katakan kepada semua teman-teman Yang konseling itu 18 pria Mereka profesional Mereka punya gaji yang cukup hebat Pada waktu Keadaan normal Tapi keadaan sedang tidak normal Saya bilang Tuhan akan memilih Hara dengan cara Tuhan Karena Tuhan bilang begini Jangan kamu khawatir Lihatlah burung-burung di udara Dan sampai hari ini sudara Saya katakan kepada sudara Saya diberkati Hara Tuhan dengan sangat sempurna Saya tidak pernah meminta-minta Saya tidak pernah meminta-minta sudara Saya pendoa berdoa Untuk 120 orang Kami berdoa sudara Dan kami selalu Tidak pernah bilang Seingat saya sudara Hanya dua orang yang pernah saya katakan kepada mereka Kami selalu berdoa buat Anda Hanya dua orang Yang lain itu tidak tahu sudara Bahwa kami berdoa Tapi Apakah saya harus memberitakan mereka Oh tidak Mereka memang tidak tahu Tapi Tuhan tahu Sekali lagi sudara Mereka tidak tahu Tapi Tuhan tahu Dan sampai hari ini sudara Saya ingin katakan kepada sudara Tuhan memberkati kami Ada seorang ibu sudara Saya menceritakan secara singkat kepada sudara Dia dulu tinggal di Amerika Dia ketika usia 12 tahun Beliau Ibu ini bersekolah di Di Singapura Kemudian setelah selesai Beliau Sekolah di Amerika Dan selama beberapa tahun Sudara tinggal di Amerika Sampai dia mapan di Amerika Dan tidak ingin kembali ke Indonesia Tapi satu kali Tuhan berbicara kepada dia Untuk kembali ke Indonesia Harusnya dia tidak mau sudara Tapi akhirnya dia bersama suami Dan anaknya dia kembali ke Indonesia Untuk meneruskan Usaha keluarga Dan Tuhan berbicara kepada ibu ini Kamu tidak pernah akan miskin di Indonesia Saya ingin ceritakan ibu ini kepada sudara Sudara satu kali Ibu ini melihat Saya dan istri ketika kami pelayanan Dan ibu itu digerakkan Tuhan Untuk menabur bagi kami Ibu itu pada waktu itu Sudara digerakkan oleh Tuhan Untuk menabur Dia Kontak dengan istri saya Dan dia bilang Sebenarnya istri saya Waktu itu Reaksinya kurang 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 Enak lah Ya kan Ibu itu sampai berpikir begini Orang ini kok mau diberkati Tapi kurang Kurang Reaksinya kurang asik Tapi ibu itu bagus sekali Dia punya prinsip Tuhan yang nyuruh saya Untuk memberkati Jadi apapun keadaannya Saya harus memberkati Akhirnya ibu itu sudara Memberikan berkat kepada saya Dan sampai hari ini sudara Orang itu memberkati saya Luar biasa sudara Saya ingin bilang kepada sudara Dan saya gak pernah minta Sudara Saya gak berceritakan Saya kekurangan Dan lain sebagainya Saya mengalami hal-hal yang kekurangan juga Tapi sudara tahu Saya hanya bisa berdoa Selama ini Yang saya tahu Hanya itu yang saya bisa lakukan Saya pelayanan Saya kotbah seperti ini Oke Saya berdoa untuk orang-orang sudara Mungkin orang itu gak tahu Tapi sekali ini Bilang kepada sudara Tuhan tahu Dan sampai hari ini Saya ingin bilang kepada sudara Keadaan mengecewakan Tapi sudara tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya Saya berdoa dimanapun sudara Sudara tetap kuat menghadapi keadaan ini Sehingga sudara bisa mengambil keputusan Sudara tetap akan bersuka cita Beria-ria Bukan karena keadaan yang semakin baik Tapi karena Tuhan Yang ada dalam diri saya dan sudara Tuhan memberkati kita semua Haleluya Puji Tuhan Selasa depan kita jumpa lagi Selamat menikmati